Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat Di video kali ini kita akan membahas mengenai produk dan pengembangan produk Yang dilaksanakan oleh pihak pengusaha atau perusahaan Supaya mampu bersaing dengan para pesaing bisnisnya Namun di video kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas terlebih dahulu tentang tingkatan produk Nah apa saja tingkatan produk itu? Mari kita simak video ini selengkapnya Intro Bagian pertama tentang tingkatan produk Sebelum masuk ke tingkatan produk kita kenali lebih dahulu apa itu produk Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian Dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen Berdasarkan bentuknya produk dibedakan menjadi dua macam Yaitu berupa barang dan berupa jasa Nah tingkatan produk sendiri adalah istilah untuk membagi atau mengklasifikasikan suatu produk Berdasarkan manfaat atau kegunaannya Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat Tingkatan produk nantinya membuahkan sebuah hirarki yang akan sangat menentukan positioning suatu produk Nah contoh dari tingkatan produk yang paling mudah adalah analogi dari pembelian suatu HP atau handphone Nah ketika kalian membeli suatu HP maka fitur utama yang akan kalian cari adalah cerminan dari tingkatan suatu produk Ada orang yang mau membeli HP sederhana karena cuma butuh untuk telepon ataupun mengirim SMS Tapi ada juga orang yang harus beli HP dengan spesifikasi tertentu Karena dia merasa keren jika memiliki HP tersebut Nah contoh ini adalah gambaran sederhana dari suatu tingkatan produk Tingkatan produk sendiri dibagi menjadi 5 tingkat Yang pertama adalah core product Yang kedua ada basic product Yang ketiga ada expected product Yang keempat ada augmented product Dan yang kelima ada potential product Core product adalah produk utama atau manfaat utama Maksudnya adalah manfaat yang paling dasar dari suatu produk Produk yang memposisikan tingkatan produknya dalam core product Biasanya memiliki segmen harga yang kompetitif Misal sebuah rumah maka core productnya hanya menawarkan gunian yang standar saja Yang penting layak guni Dengan cara positioning seperti ini Biasanya rumah yang ditawarkan harganya lebih terjangkau Nah kemudian yang kedua ada basic product Basic product pada dasarnya adalah core product yang bisa dipilih Jadi sama-sama memiliki manfaat dasar Namun ada alternatif pilihan yang ditawarkan Customer dalam hal ini sudah bisa membandingkan produk mana yang dirasa lebih meyakinkan Jika dianalogikan tadi dalam pembelian sebuah rumah Maka basic product adalah rumah dasar Namun ada beberapa pilihan Yang paling sering adalah pilihan lokasi Misalnya dalam suatu perumahan yang biasanya tipe sama Namun seseorang lebih bisa memilih di area mana mereka lebih nyaman Ataupun kalau misalkan membeli sebuah handphone Ketika spesifikasi produknya sama Maka yang akan menentukan adalah warna produknya Mungkin bisa memilih warna hitam ataupun warna putih dan lain sebagainya Nah kemudian yang ketiga ada expected product atau produk harapan Sudah bisa ditebak bahwa expected product adalah Produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang Sederhananya expected product adalah basic product Yang sesuai atau mendekati imajinasi atau harapan kita Contoh expected product dalam case rumah Misalnya dalam pembelian hunian tadi Seseorang sudah membayangkan jarak rumahnya Ukuran rumahnya Desain atau fasilitas mendukungnya Jadi expected product ini juga bisa diartikan Mulai merenovasi rumah standar menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita Nah kemudian tingkatan yang keempat adalah augmented product Atau produk dengan nilai lebih Nah augmented product adalah expected product Expected product yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik Augmented product ini adalah positioning yang paling sering untuk produk yang inovatif Nah produk yang inovatif dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan produk yang sudah umum di pasar Karena menawarkan sesuatu yang lebih fresh atau lebih up to date Contoh augmented dalam pembelian rumah yang fasilitasnya melebihi yang kita harapkan Fasilitas yang lebih lengkap Desain bangunan yang unik Atau sistem security terjamin adalah bagian dari augmented product untuk rumah atau hunian Nah kemudian tingkatan yang terakhir adalah potensial product atau produk masa depan Produk potensial artinya memiliki harapan di masa yang akan datang Produk-produk seperti ini sangat tergantung bagaimana seorang marketing membuat orang yakin bahwa ini adalah sebuah investasi di masa depan Contoh paling mudah adalah membeli rumah untuk investasi ke depan Rumah yang dibeli diyakini nilainya di masa depan akan bertambah Nah ini adalah 5 tingkatan dari produk Ada core product, basic product, expected product, augmented product, dan potential product Selanjutnya ada sebuah quiz Berdasarkan penggunaannya produk itu diklasifikasikan menjadi 2 macam Yaitu produk konsumsi atau konsumen dan yang kedua ada produk industri Nah coba carilah maksud dari kedua macam produk tersebut Apa itu produk konsumsi atau konsumen dan apa itu produk industri Nah tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih